Zenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Sumatera Barat AKP Ulil Rianto Asar yang tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar dipulangkan ke Makassar Solasi Selatan. Sementara di Makassar, pelayat sudah mulai berdatangan ke rumah duka. Duka mendalam menyeliputi keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas usai ditembak seniornya sendiri. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tak hentinya menangis saat mengingat kenangan bersama putra kesayangannya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Manggala, Kota Makassar, Solasi Selatan. Warga tak menunggu, korban harus menegang nyawa dengan cara yang tragis. Semasa hidupnya, korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah dan baik. Tentunya kami sangat terlihat kaget ya. Kita disangka ingin enak pergi dengan peristiwa begitu dan macam itu. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Tapi ada uknum yang mungkin terlibat dalam tambang kalian di sana itu. Di mata kita keluarganya ini sangat baik. Sementara di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar, jenazah AKP Rianto Ulil Ansar telah dilepas secara kedidasan yang dipipen oleh Kapolda Sumbar, Iljenpol Soeharyono. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkaboh Padang, Pariyaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Makassar, Solasi Selatan dan Padang, Sumatera Barat, tim Liputan melaporkan. AKP Dadang Iskandar Kabak Ops Polres Solok Selatan pelaku penembakan kasat reskrim AKP Rianto Ulil Ansari dikenal sosok pria. AKP Dadang ternyata doyan joget setbor ala gunawan setbor Sukabumi. Namun entah kenapa ia tega menembak sesama polisi teman sekantornya. Ini adalah video perturasi 25 detik dalam sebuah acara sertijab di Polres Solok Selatan. AKP Dadang pelaku penembakan kasat reskrim AKP Rianto terlihat asik berjoget. Dadang bergoyang layaknya joget setbor dengan iringan lagu dangdut. Di banding polisi lain, Dadang nampak paling aktif berjoget ke kanan-kiri sambil mengangkat kaki kanannya. Sementara polisi lain hanya berjoget ringan saja. Saat ini, Polres Sumber telah memeriksa lima saksi dalam kasus ini. Dugaan sementara, motif penembakan diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis Galian C di Solok Selatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Popersa buntut kasus polisi tembak polisi yang melibatkan dua pejabat di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Polda Sumber, Pakal Pecat AKP Dadang Iskandar. Dari penyelidikan sementara terungkap jika pelaku menembak korban dengan menggunakan senjata api dinas. Kasus penembakan hantar perwira pol ini terjadi di area parkir Polres Solok Selatan, Lubu Gadang, Kecamatan Sangir. Dalam isiden ini, korban atau ajung pemisaris Uli Rianto Atsari tewas. Menurut laporan awal, isiden yang terjadi pada saat dini hari, Sakuan Reskim Polres Solok menangkap seorang tersangka kasus tambang ilegal Galian C. Saat tersangka sedang diperiksa, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gedung dan kasus reskim ditemukan telah tergeletak dengan luka di bagian pelipis kanan dan pipi kanan. Tak lama setelahnya, Kabak Op Dadang Iskandar terlihat meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas. Yang dilakukan oleh OPNUM ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan. Diduga kuat melakukan tembakan. Dari jarak dekat terhadap korban. Yang akhirnya korban meninggal dunia. Dari penyelidikan sementara juga terungkap jika pelaku menembak korban dengan menggunakan setiap napi dinas jenis HS dengan nomor seri 260139. Selain itu, polisi juga menemukan selongso peluru kaliber 9mm di dua lokasi berbeda. Tak mudah menambahkan sekitar pukul 3 WIB pelaku menyerahkan diri ke Mapolda, Sumbar. Saat ini pelaku masih dilakukan penyelidikan dan polisi masih mendalami motif dari penembakan tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.